Halo guys, kembali bersama gue di channel Huy Lime Kun Hari ini gue bakal mesin anime lagi menjadi anime pertama gue Yang bakal gue coba di musim Winter 2003 adalah Jaku Chara Tomozaki Kun Season 2 Ya, akhirnya musim Winter sudah tiba gitu kan Dan anime yang bisa dibilang langsung debut gitu kan Atau bisa dibilang debut gue di musim Winter ini Yang pasti sudah kalian tunggu gitu kan anime Winter ini adalah Satunya ada Tomozaki Kun Season 2 Jadi makanya disini cukup rindu ya gue ya dengan Tomozaki gitu kan Karena memang gue cukup bisa dibilang meremehkan anime ini Karena memang anime ini sangat apa ya Awalnya gue merasa bosan gitu kan Karena memang tidak ada romes yang terlalu kental Terus juga menceritakan tentang jati dirinya Tomozaki Terus juga menggambarkan dunia game dengan dunia nyata gitu kan Jadi makanya disini kan itulah yang menjadi highlightnya gitu kan Jadi seolah-olah dibuat agar Tomozaki ini bisa lebih pede gitu kan Terhadap publik gitu kan Atau bisa berkomunikasi lebih nyaman gitu kan Pada publik gitu kan Jadi makanya disini akhirnya Tomozaki jadi orang yang GG gitu kan Seperti seperti itu Jadi dan Ya Pastinya gue juga rindu dengan beberapa heroine gitu kan Seperti Puka Atau si Kukuji yang memang lebih condong dekat dengan si Tomozaki Terus juga ada si Aoi yang memang tidak berhenti gitu kan Untuk memberikan sebuah masukan terus ke Tomozaki Terus juga ada Nanami yang jadi supportnya dia juga Terus juga ada Yuzu yang lebih condong ke Nakamura ya kan Jadi semua ini bisa dibilang saling berkaitan gitu kan Dan pastinya punya karakternya masing-masing Ini adalah yang membuat anime ini jadi menarik gitu kan Jadi banyak hal yang bisa diambil Ya satunya adalah nilai hidup dan pastinya membaca karakter masing-masing gitu Jadi kita semakin pede gitu kan untuk berkomunikasi dengan orang gitu Nah satu dengan menonton anime Kembali kita lihat Apa yang jadi di episode pertama ini Dan sebelum itu gue cuma minggung lagi Kalau misalkan kata sendiri masih sama Project No.9 Semoga Project No.9 bisa lebih baik dibanding musim sebelumnya Karena musim sebelumnya kan mereka bawain tiga anime Ya kan Kikomori Terus juga ada Ikoko Iko Komori Komari Terus juga Isekai Babi Terus juga sama Gue lupa namanya Pokoknya yang romes lah Gue lupa namanya itu Ojo Baken ya kan Itu gue bisa bilang gak terlalu baik Jadi makanya disini Semoga di season ini Tomozaki Fokus ke Tomozaki di winter ini Mereka bisa lebih baik Dan yaudah Kita lihat apa yang jadi Di season kali ini Di episode satu kali Tidak penunggu belum lagi langsung ke episode satu Dari Tomozaki season kedua Let's go Apakah Belum ada opening gak sih Feeling gue belum ada opening gak sih Sudah biasa ya Diawini dengan main game dulu gitu kan Nanashi Coba sangka gitu kan Ngo name itu ternyata si Aoi gitu kan Tadi openingnya di ending nih Kayaknya openingnya di ending nih Gue harus Gue harus akui Apa namanya Heroin-heroin di Jako Charo tuh cakep-cakep men Jujur Gue ngerasa nih Bener-bener Kayak Oke Aoi cakep gitu kan Nanami cakep Jizu cakep gitu kan Kikuji lupa lagi gitu kan Tapi kalau gue pribadi Emang lebih condong ke Kikuji Untuk dapetin si Tomozaki gitu kan Karena emang Dia paling deket sih Menurut gue sih Daripada Aoi gitu kan Karena Aoi emang lebih Lebih banyak Ngasih Apa namanya Eh adiknya Gue pikir Gue pikir setelannya Setelan Wajah santai gitu kan Yang Biasanya kita lihat di season 1 Gue just go Gak tahu sih Apakah bakal ada anak baru Gitu kan Tapi gak mungkin sih Sm2 Paling bakal Ini sih Bakal Kayak bakal Kasih salam Muka dulu Kayaknya Seperti biasa ya Aoi Mantul Bahasa interpersonal Yang Gak banyak XP Ya Langsung naik level Itu khasnya Aoi banget Ini itu Zawa Aoi Saya ngomongin Aoi kan Apa Oh iya sih Ya bener sih Ya kan emang ini Rikadik sama Suji kan Bukut 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 Hidami kesayangan kita semua Soalnya dia paling agresif sih Masuk ke dalam baju Ngendus Baru gue singgung Masih begitu Ehh Ini Kikuchi tuh Hinata banget Ini gue ngerasa Filosnya hinata banget Terus Yuzu Yuzu tuh cakep Tapi memang Contohnya kan Akamura sih Gue oke-oke aja Walaupun emang Gue rasa kalau ketemu dahaki Juga oke-oke aja Tapi ini akan Membuat agar Heroin lainnya tidak Kelihatan juga romesnya gitu Jadi gue bakal masukin Gak apa yang gue maksud Nanti di akhir Bu Langsung di langsung di save page ada yang awi kalau tidak ada yang terlalu oh iya kan ada yang terlalu asis ada yang tidak kok nyuruhnya orang lain what kenapa ya Rika nyuruhnya orang lain gak tuh nyuruhnya ke Yuzu gitu ya emang anak Dali tahun lalu gitu kan malah nyuruh orang lain gue kasihan banget sumpah aduh kasihan banget sumpah dilempar-lempar kita paling gak demen gue iya tapi karena dia emang orangnya mungkin pendiem kali dan dia gak bisa nolak gitu kan karena karena terpaksa ya kan gak demen gue betul 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 gurunya udah udah ngasih tau gitu nah iya iya maksudnya kan tapi kan menurut gue Yuzu juga gak salah gitu kan karena dia ditunjuk sama Erika yang gak mau gitu namanya asal tunjuk-tunjuk aja gue juga gak suka begitu caranya Erika gitu dengan Dali oh iya tahun lalu kan lu jadi kapten gitu jadi si Yuzu juga gak gak usah terlalu berlarut salah banget gitu kan paling ngasih support lah kayak Bayasi gitu kan tapi ini juga masih terkan banget sih gitu kayak 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 aku bilang kan nih awi itu idaman banget sih aduh kenapa ada persahat petasan sih udah tahun baru woi lewat bikin kaget anjir ada petasan bahkan bahkan sampe nanami aja minder kan sama Aoi gitu kan dia terus terus berusaha terus 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 berusaha terus terus berlatih dengan dia gitu kan untuk jadi nomor satu terus iya kadang gak punya power gitu pokoknya yang lemah yang tertindas lah 눈aurus jatanyo jangan抽 jatanyo jangan Oh Jatanyo уры Jatanyo RPG Boss Dungeon Boss Dungeon Boss Dungeon Boss Dungeon dapet info gitu kan yang menarik iya mukanya mirip-mirip ya jadi usually tapi nembut merah yuzu tapi nembut merah jangan bilang adiknya yuzu ada yang pemanasnya tuh emek banget sih eh cini awww Energia biaya Turun Dapatin gue lagi Keikoji Oke Kalian tuh pacaran Kalian pacaran gak Hinata banget Vibesnya tuh Hinata tapi yang but pendek Kayak Hinata masih kecil Gue lupa siapa siunya ya Si Kikoji ya Rie Rie kayaknya Rie 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 kayaknya Eh Gue lupa anjir Siapa ya Gue bling gue Buenibーい Was I not Apa sih Dapat timbul lagi Tetap stay positive Kalau gue sih nggak bisa Karena main asal tunjuk Ya 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 hei loh karena lo bisa main basket kenapa gak oke pertama melipoli makin tertekan oke dibake liyuzul gitu kan aduh gawat nih pakai voting susah nih iya betul oke dibagi di ngomong kelasnya oke oke iya pasti dimarahin mulu sih iya kan pasti dimarahin mulu tapi secara langsung pasti bakal oke ya kalau yuzu sih kuat ya menurut maksud gue sidinya secara mental lebih kuat yuzu sih tapi apakah airbasi bakal menerimanya gak ada yang tau gitu kan voting gue sih gak diterima sih maksudnya hirabasi gak bakal lepas tanggung jawab itu gitu kayaknya tapi gak tau sih liat nanti dah tapi ini prediksi gue aja sih tapi gak usah geter juga dong gede banget ya yuzu ya tekadnya gitu tekadnya kuat gitu maksudnya tekadnya besar gitu ya aku padahal mau yuzu tapi kayaknya sih bakal ditolak sih jadi gue bakal ditolak sih hirabasi bakal tetep terima tanggung jawab itu gitu wuuu 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 wangi sekali oke kayak memastikan suatu gitu ya ya itu jawabannya itu jawabannya membuat agar membuat agar si membuat agar si Kono tertarik maka menggunakan nakamura sebagai umpannya kayaknya sih begitu iya sih begitu tapi gak tau sih gak tau kita nikmati aja hasilnya seperti apa ini oke tiga apaan lah oh aku pending let's go gak pending gak paken ending ini aku pending ini bedaya sih ya yes or no emang ini ya emang dialog plus tuh emang seru banget gitu kalau nyanyi emang ini emang ini emang ini lagunya lebih tetep khasnya jago cara gitu kan emang ini emang ini oh boleh lah boleh lah Reve boleh lah oke ini ya kayak moregeru ya pemandangannya sama banget enak banget dropnya ya gitulah nandanya nandanya tuh gampang ngingat gitu ya jadi bisa dibilang pembuka yang cukup langsung intense gitu kan karena memang disini bisa dibilang kelasnya Tomozaki ini dihadapkan dengan sebuah pilihan yang dimana akhirnya apa olahraga bola ya kan olahraga bola yang akan ditutupkan oleh para tim siswa eh tim siswa tim laki sama tim perempuan dimana tim laki akhirnya memilih basket dan tim perempuan memilih softball gitu kan itu berkat keputusan dari wali kelasnya dan akhirnya memilih basket eh sorry memilih softball seperti itu dan ya jadi intinya si Takei yang dipakai atau bisa dibilang yang akan memimpin laki-laki dan Hirabayashi yang dipercaya sebagai tim perempuan gitu kan jadi makanya disini Yuzu yang tahun lalu pernah megang kendali gitu kan atau pernah ikut dalam bisa dibilang jadi kapten gitu kan di tahun lalu atau di semester lalu itu kali ini tidak gitu kan karena ditunjukkan masih ikono main asal tunjuk gitu kan langsung ke Hirabayashi gitu kan yang dimana orangnya itu pendium gitu kan orangnya itu bisa dibilang agak pasif gitu kan lalu bayangin men disuruh megang sebuah kegiatan besar gitu kan orangnya pendium itu gimana perasaan lu gitu kan pasti lu kalau lu laki-laki lu pasti bakal gak suka kalau lu ditunjuk gitu kan tapi kalau modelan kayak Hirabayashi kan mau gimana gitu kan yang lemah pasti akan tertindas gitu kan jadi makanya disini Aoi dan Tomozaki membuat agar Kono ini ikut antusias karena sudah bertanggung jawab sudah menunjuk Hirabayashi sebagai ketuanya gitu kan jadi mau gak mau kan harus berpikir cara agar ya back to layar gitu kan seperti biasa gitu kan seperti Fadil gitu kan Fadil bayangan gitu kan si Tomozaki ini gitu kan untuk membuat agar si Kono tertarik gitu kan atau si Erika ini tertarik dengan kegiatannya gitu makanya disini dia menggunakan istilah RPG gitu kan agar bisa menggunakan informasi sebanyak-banyaknya dan membuat agar si Erika tertarik gitu kan jadi dari Kikuchi dari si Yuzu terus juga dari si yang orang ah gue lupa namanya itu gulu ya gulu ya namanya gulu maksudnya pokoknya orang-orang yang yang ada di atau parteran kerjanya atau parten kerjanya si Tomozaki terus juga tadi sempat sama si Hitusawa terus juga sama minta tolong sama si Nanami gitu kan semua jadi satu gitu kan untuk membuat kesimpulan atau membuat plan agar Erika tertarik gitu pilih gue sih pilih gue sih ini sih lebih menurut gue kalau gue berpikir rasional aja ya menurut gue kayaknya kayaknya Yuzu ngambil aman atau misalnya Yuzu dia katanya kan mau coba ini kan mau coba negosiasi ke Hirabayashi kan untuk mengambil tanggung jawab itu gitu kan untuk ngambil tugasnya dalam menjadi ketua kapten lagi gitu kan harusnya menjadi kaptennya lagi gitu kan tapi feeling gue kayaknya Hirabayashi bakal lolat Hirabayashi pasti bakal terima dengan dalih kalau dia eh gue bisa loh adanya gak bisa gitu loh jadi kayak gue punya feeling itu kesana gitu dibanding kalau misalnya akhirnya Yuzu ngambil terus Yuzu akhirnya apa akan dikendalikan sama Erika menurut gue kayaknya gak masuk jadi lebih masuknya nanti kalau misalnya Hirabayashi akan tetap ngambil tugasnya itu gak bakal ngambil tugasnya itu dan membuat sebuah bukan gebrakan sih sebuah kepercayaan kalau eh gue bisa loh walaupun gue ditunjuk gue bisa loh megang tugas ini walaupun memang dengan drama nantinya gitu kan nah seperti itu jadi makanya disini pending gue sih kayak si kayak Nakamura gitu kan pasti akan jadi penonton akan jadi penonton dan Erika akan semangat gitu kayak pending gue sih kesana sih tapi apakah bisa lebih simpler itu atau mungkin akan jauh lebih drama dibanding apa yang gue pikirkan next kita lihatin episode 2 nanti nah itu tadi gue habis ini gue langsung ke oh iya tadi gue belum menyinggung soal opening openingnya enak jujur tapi menurut gue emang kalau dibanding opening 1 emang lebih vibes opening 1 gitu kan baik dari visualnya maupun lagunya jadi kalau lagunya emang paling bener-bener easy going banget atau ya sorry easy going easy listening banget kalau visualnya emang tetap juga season 1 sih emang juara sih jadi lebih chill banget gitu kan jadi kayak tomozaki banget lah kayak tomozaki gun banget gitu ciri hatinya gitu tapi kalau buat gue season 2 nya oke aja gitu jadi gak ada yang gak ada yang terlalu spesial juga sih gitu jadi kayak mana gue ngeliat kayak ada beberapa part yang kayak oh iya oregeru gitu kan mirip seperti itu jadi kayak jadi kayak ah opening banget nih gitu jadi kayak ini kayak opening gitu loh ini opening banget gitu loh jadi kayak yaudah itu opening gitu loh jadi kayak gak yang gimana-gimana gitu normal gitu kayak opening aja gitu loh jadi kayak udah jadi anggapannya menurut gue tetap better season 1 menurut gue gitu kan tapi let's see gitu kan gimana endingnya gue baru sama endingnya better gitu jadi gue habis ini gue langsung ke anime salibnya yaitu ke Chote season 3 yang mesti di pasaskan di komentar lagi-kira anime winner apalagi yang kalian notice untuk gue bahas jadi gue bakal coba untuk semua anime tapi gak tau sih nanti kalau misalnya ternyata emang cocok untuk gue coba pakai gue coba tapi kalau misalnya gak cocok udah jadi gue gak bakal coba gitu kan jadi gue gak akan maksain diri kalau misalnya ternyata gue gak suka dengan animenya gitu yang masih yang paling gue suka kalau sudah diseksi aja dan sampai butang lagi di video selanjutnya gue selanjutnya